oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semua para subscribers channel marjos dimanapun anda berada semoga selalu sehat walafiat dan mendapatkan keberkahan yang sebesar-besarnya oke kali ini saya masih ada di desa dengok 6 tepatnya di kalongan kecamatan pelayan gunung dan kali ini saya akan mereview rumah yang ada di depan kita ini guys dimana rumah ini baru saja dikosongkan oleh pemiliknya karena pemiliknya baru saja sehidu guys atau kalau dalam bahasa jawanya yaitu baru saja kembali kepada Allah guys dimana pemiliknya ini sebatang kara sendirian ya guys tidak memiliki sanak family dan juga belum pernah menikah dan kemarin baru saja beliau menuju ke pangkuan Allah subhanahu wa ta'ala dan ini rumah yang ditinggalkan dan rumah ini guys sekarang diberikan kepada saudaranya yaitu tepatnya keponaannya ya guys karena beliau belum memiliki suami dan belum pernah berumah tangga jadi akan diberikan oleh keponakannya rumahnya ya itu rumahnya ada di sampingnya sana guys nah itu itu adalah rumahnya cuma yang sebelah sini itu kandang sapi ya guys tapi yang ada kuncup atasnya itu yang ada sengnya tampak cerah itu itu adalah keponakannya guys dan nanti beliau yang akan beliau yang akan memiliki rumah ini dan tadi saya sudah berbincang-bincang sejenak dengan emasnya atau ponakanya tadi bahwa rumah ini katanya akan dijual guys jika ada yang berminat nah rumah ini tepatnya ada di desa Andengok saya ulangi lagi desa Andengok kecamatan Pelayan Gunung Kitul tepatnya yaitu Andengok 6 kalongan guys oke ini saya semakin mendekat ini guys ini kita lihat dari samping ya guys nah ini guys ini dilihat dari samping ini gentengnya guys genteng tipis seperti ini dan ini usuknya masih terbuat dari bambu kemudian rengnya juga dari bambu guys nah seperti ini guys kemudian kita lihat gentengnya pada bagian atas guys nah gentengnya masih utuh ya guys ya gentengnya masih utuh ya karena ini baru saja ditinggalkan oleh pemiliknya ya guys jadi ini masih kemarin sebenarnya masih ditempati kemudian orangnya sakit dan ditinggalkan seperti itu gentengnya dan kemudian kita lihat ini dari samping bagian depan ini bagian dindingnya guys dindingnya ini masih dari gerepek ya guys atau istilahnya dari bambu guys anjaman bambu bagian atasnya anjaman bambu kemudian bawahnya guys nah bawahnya ada tembok seperti ini guys hanya sepertiganya ya sepertiganya dari tembok bataku kemudian atasnya masih dari gerepek seperti itu guys kemudian ini temboknya gerepeknya guys ada yang sudah melorot seperti ini nah itu usuk-usuknya juga kelihatan kemudian ini pintu yang utama guys kita lihat pintunya seperti itu ini pintunya seperti ini dan ini pintunya kemudian ini masih ada alamatnya guys RT22 RW 6 RT22 RW 6 PY7 nah seperti itu guys kemudian bagian depannya ini kita lihat guys ada gerobak nah gerobak mungkin untuk emas-emas yang di samping yang salah ya guys digunakan untuk keperluan tani dan ini ada asbestnya guys nah masih ada asbest yang nanggur asbestnya tidak digunakan nah seperti itu guys kemudian ini lantainya guys ini lantainya seperti ini masih dijadikan rumah undur-undur dan tampak tanah full tanah guys karena ini tidak ada semennya seperti ini kemudian kita masuk saja ya guys pintunya sudah saya buka dan saya akan masuk ke dalam nah seperti ini guys di dalamnya nah ini bagian dalamnya guys ini tampak ini tampak geribik karena pintunya yang saya buka hanya satu jadi agak gelap ya guys dan ini juga masih dari geribik kemudian di depan ini ada lemari guys kita tidak usah buka ya guys jangan-jangan di dalamnya masih ada isinya kemudian kita lihat bagian atas guys nah itu kayunya masih kuat permanen tapi agak gelap kemudian itu usuknya usuknya itu seperti itu guys bukan dari bambu ya kalau bagian atas nah itu gelap tidak terlihat nah ini bagian dindingnya guys ini bagian dindingnya ada yang sudah terbuat dari papan kayu jati zaman dulu meskipun sampingnya gerebek ya guys sampingnya gerebek tapi yang ini sudah terbuat dari papan nah ini dalamnya guys ada apa ini ada tampah kemudian dipan yang sudah tidak digunakan ada meja kemudian ada ember ini juga ada caping ya guys ada caping dan ada tampah semua ini sudah lama ya guys karena ini lama terbengkalai dan juga lama intinya lama tidak dirawat ya guys karena orangnya sakit kemudian pada saat sakit itu ikut keponakannya dan kemudian beliau menuju ke pangkuan Allah nah ini bagian depannya ya guys yang tadi teras itu ada gentong guys ada gentongnya nah gentongnya sudah terbalik terbengkalai ya guys ya begitulah guys kira-kira nah ini yang tadi gentongnya guys nah ini kalau kita lihat dari bawah guys dari pojok bawah itu seperti itu guys tampilannya nah itu ada anak kecil itu kita tadi posisinya ada di situ di belakangnya ada pohon bambu kemudian kelapa kemudian ada pohon-pohon besar nah seperti itu guys kondisinya kalau kita zoom seperti ini guys nah nah ini kalau kita lihat dari samping guys seperti itu ini lantainya guys atau bagian sampingnya itu bagian tanah ini dari tanah lantainya masih terbuat dari tanah dan tidak ada rumputan ya guys nah karena ini masih di bawah pengawasan keponakannya tadi guys jadi tidak ada satu rumput pun karena masih terus dirawat dan dijaga nah seperti itu guys ini dari samping kemudian ini kita ada di belakangnya guys bagian belakang itu seperti ini wah sejuk sekali ini guys kalau bagian belakangnya sejuk wall karena ini ada sedikit tumbuh-tumbuhan hijau seperti ini nah tumbuh-tumbuhan hijau kemudian ada pohon bambu guys pohon bambu ini juga pohon bambu guys nah sejuk sekali ini guys bisa untuk ngopi-ngopi dan bersantai soalnya bawahnya bersih guys nah bisa bersantai disini bagian belakangnya tadi guys hampir mirip dengan bagian depan ya guys bagian belakangnya kemudian ini belakangnya tadi rumahnya ada seperti ini guys seperti sumur ini tempat penampungan air zaman dulu ya guys ini zaman dulu masih digunakan penampungan air masih ada peninggalan ya guys kalau zaman sekarang ini sudah tidak digunakan guys nah kalau ini tampak dari belakang guys kalau dilihat dari kejauhan oke guys paling itu saja saya ulangi ini ada di desa Sandengok Kalongan Gunung Kidul dan sekarang ini kita tinggalkan guys rumah ini guys kita pulang dulu guys tidak ada rumah tidak ada rumah rumahnya seperti itu guys tampak dari kejauhan gentengnya masih rapi dan indah bersih di depan rumahnya tidak ada rumput satupun baiklah semoga konten ini tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa menghibur dan menjadi wawasan baru untuk sahabat-sahabat semuanya semoga kehidupan para sahabat yang bermakin berkah kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati